Sobat Isi Stok, jumpa lagi. Kita akan membahas saham MIMO IPO lagi ini PT Aman Agrindo TBK. Tikernya, tiker kodenya GULA, GULA. Bisnisnya bergerak di bidang perkebunan tebu, yaitu ya industri gula ya. Dan ini yang diproduksi gula pasir, gula cair, gula merah. Nah, ini khusus kegiatan perdagangan gula baru dijalankan di awal tahun ini ya. Oke, websitenya juga Anda bisa lihat. Ini ada prospektusnya, Anda bisa lihat prospektusnya Aman Agrindo. Oke, ini kita bisa apa? Sorry, sorry. Ini Google History. Oke, ini kita akan ngitung pakai aplikasi Isi Stok. Anda bisa masuk ke Google Play Store, Anda ketik Isi Stok, ada logo lingkaran, klik, Anda review isinya, dan Anda download. Nah, kalau Anda buka akan seperti ini. Ini aplikasi yang baru running, cuma yang Indonesia. Ada 788 saham, dan itu free of charge. Ya, untuk khusus untuk menghitung nilai wajar saham IPO, ini Anda harus masuk member. dan salah satu fitur member yang lain adalah Best Stock Selection dan Stock Valuation atau Stock Simulator. Nah, di sini kalau Anda buka, ini Anda bisa merubah-robah berapa parameter-parameter. Dan sedangkan untuk Best Stock Selection, ini Anda bisa memilih saham-saham menurut parameter-parameter keuangan, menurut industri sektor, dan lain sebagainya. Oke, kita menghitung true value IPO. Nah, ini Anda isi dulu. Ini PT-nya namanya tadi PT-nya Aman Agrindo ya. Aman Agrindo. Aman Agrindo TBK. Oke, ini bidang usahanya consumer food proses ininya artinya perdagangan gula ya, apa sugar ya, sugar trading lah. Oke. Oke, Anda klik di sini. Nah, di sini pertumbuhannya berapa? Consumer Cyclical kasih aja pertumbuhan katakan 5% itu udah tinggi. government bond nyariknya gimana nih government bond. Government bond nyariknya di history oke. Tunggu, sorry, sorry. Ini kalau government bond nyariknya di sini nih sebetulnya nih. History KPEI 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 gila ini KPEI kalau nggak salah PP Oke, itu pokoknya Anda bisa nyari di CNBC atau di KPEI itu akan ada ininya apanya sebentar 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 oke agak susah nyari di sini ya ini 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 terlalu banyak nih historinya oke ini PHEI sorry nah di sini Anda bisa lihat government bond tenor 10 tahun atau SBN ini yieldnya berapa 7,5 Anda isi 7,5 di sini 7,5 oke sekarang Anda harus mengisi ini semuanya ini Anda bisa lihat di prospektus prospektus ya kan tadi udah jelas nah di sini di sini pertama-tama yang Anda harus lihat adalah berapa saham yang beredar oke saham yang beredar berapa nah di sini sebelum dijual ke publik itu saham yang beredar itu 856 juta terus ada yang dilempar ke publik itu 214 juta oke kayaknya ini agak sensitif oke jadi berapa persen 20% yang dilempar ke bulik yaitu sahamnya Anda harus isi di sini listed stock saham oke sekarang Anda lihat laporan keuangan yang di audit itu di 215 oke nah ini sekarang Anda isi utang jangka pendek jangka panjang ya itu udah kelihatan ya oke utang jangka pendeknya minus 40 9 30 5 8 4 7 39 utang jangka panjang minus 7 55 71 7 8 9 laba bersih setelah pajak kita lihat di sini laba bersih ekuitas tidak terlalu penting laba bersih setelah pajak 71 97 ya 71 97 189 0 79 oke sekarang dividen tidak ada aset lancar aduh bisa aset lancarnya 50 nah ini ini 55 254 tapi ada pajak dibayar di muka biaya dibayar di muka dan uang muka itu harus dikurangkan ada 1,275 sama 3 369 oke jadi aset lancar bersihnya adalah 50 609 7 95 0 13 oke nah ini bagian yang agak komplikasi adalah capex opex depreciation depreciation nah itu anda harus masuk ke prospektus yang lebih dalam lagi nih yaitu di halaman 235 ini ada piutang tapi kan ini sepertinya NPL nih lebih dari 90 hari tapi tidak mengalami penurunan nilai ya jadi gak apa-apa gak usah dimasukin kalau kalau ada ada statement mengurangi penurunan nilai atau mengalami penurunan nilai mengalami penurunan nilai itu harus dikurangkan di current asetnya oke nah ini ada aktifat tetap nah yang dipakai bisa yang dipakai sebetulnya ini terlalu besar kita pakai yang di sebelah sini nih oke yang di atas ya 209 sorry nah kita pakai yang disini nih ini ada perolehan aktifat tetap nih dipakai yang disini ya nanti digabungkan perolehan aktifat tetap dengan komponen-komponen tadi depreciasi terus breakdown breakdown daripada breakdown daripada ini apa breakdown daripada ini biaya ini ada di bawah sini oke anda bisa cari nanti breakdown daripada biaya nah ini disini nih ada gak breakdownnya nah ini ada nih penyususan hak guna terus ditambahkan keuntungan kerugian selisih kursi malah harusnya dikurang nih ini dikurang ya 44 sekian oke kita isi yang belum diisi ini kan gabungan belanja modal gitu isinya adalah 49 205 077 oke ini udah kita isi semua ya oke kayaknya udah bener semua gak ada yang salah kita klik harganya 161 161 kita lihat kita lihat ininya kita lihat berapa tadi ininya harga ininya ya fine IPO oke kita lihat disini harga 250 sampai 300 250 sampai 300 ini harganya 161 nah berarti kemahalan ya 250 sampai 300 harga kemahalan tapi anda bisa punya opsi ini kalau anda gak puas growthnya tinggi mesti anda mau pakai 8% robahlah 8% disini wow 8% ya oke ini ada miss disini oke 161 ini ini kelihatannya gak apa ada sedikit miss disini yang yang jelas ini kemahalan kalau di atas 5% ini pasti terlalu tinggi untuk consumer cyclical ya jadi kesimpulannya memang harganya terlalu tinggi oke baik para pemirsa kita jumpa lagi di pembahasan IPO berikutnya kemudian